Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Bas Bahan Ajar YouTube Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu Mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini Langsung saja, kita masuk ke pembahasan videonya Kunci jawaban PPKN kelas 10, halaman 81 sampai dengan 82, uji pemahaman bagian 2, unit 2 Ini pertanyaannya, bisa teman-teman lihat, langsung saja kita bahas pertanyaannya Ini soalnya, A, B, C, dan D Soal yang pertama, soal A Apa yang kalian ketahui tentang norma? Untuk jawaban yang A adalah sebagai berikut, bisa teman-teman salin jawabannya Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Persi Online, norma memiliki dua makna Pertama, aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat Dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima Ini untuk versi pertama Dan yang kedua, dalam pengertian ini maka norma adalah sesuatu yang berlaku dan setiap warga harus mentaatinnya Yang kedua, aturan, ukuran, atau kaedah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu Dan ini yang kedua Ini makna yang pertama Dan ini makna yang kedua Untuk pengertian tentang norma Silahkan teman-teman salin jawabannya untuk bagian soal A Lanjut ke soal B B, berikan contoh norma dalam kehidupan sehari-hari Jawaban yang B sebagai berikut bisa teman-teman salin jawabannya Contoh norma dalam kehidupan sehari-hari adalah peraturan RT Di dalamnya misalnya tentang bagaimana cara untuk mengurus KTP atau mendapatkan pengantar surat bila ingin mengurus izin berusaha di tingkat desa sampai kabupaten atau kota Ada aturan yang lebih sederhana Bagaimana agar semua warga tiap malam ikut ronda kampung untuk menjaga keamanan Ada pula norma yang tidak ditulis seperti antar tetangga harus saling membantu jika ada kesulitan Antar warga tidak boleh melakukan aktivitas yang dapat mengganggu tetangga Seperti membunyikan musik keras-keras dan lain sebagainya Di lembaga pendidikan seperti sekolah tempat kita menentu ilmu ada pula aturan main Atau aturan atau norma Ada banyak pasal-pasal yang tertulis dan ada aturan main yang tidak tertulis Yang tertulis antar lain dalam bentuk tata-tata peserta didik dalam kelas Dan yang tidak tertulis misalnya peserta didik harus saling membantu bila ada kesulitan dan saling menghormati atas perbedaan Jadi untuk contoh norma dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut Bisa teman-teman salin jawabannya Kita masuk ke pertanyaan bagian yang C C. Ceritakan pengalaman melaksanakan norma yang ada di dalam masyarakat di sekitar atau di sekolah Nah untuk bagian yang C Jika teman-teman punya jawaban sendiri silahkan teman-teman tuliskan sendiri jawabannya Sebagai contoh disini C. Contoh cerita pengalaman Saya sangat bangga bisa melaksanakan kewajiban dalam mematuhi norma yang berlaku di masyarakat dan di sekolah Karena dengan saya mematuhi dan menjalankan norma-norma tersebut Itu berarti sama saja saya mempunyai peran dalam menciptakan lingkungan yang harmonis, damai dan kondusif Ini untuk bagian yang C Jawabannya silahkan teman-teman salin Kita lanjut masuk ke pertanyaan soal D Apakah kalian akan terlibat dalam pertemuan atau rapat di tingkat sekolah dan lingkungan? Untuk bagian D Jika teman-teman punya pendapat masing-masing juga Silahkan teman-teman tuliskan sendiri Bagian yang D Tentu saja Ini bukan Jawabannya adalah sebagai berikut Tentu saja Karena kehidupan sosial manusia tidak terlepas dari pendidikan sekolah dan kehidupan di lingkungan Ini untuk bagian D Apakah kalian akan terlibat dalam pertemuan rapat di tingkat sekolah dan lingkungan? Jawabannya adalah tentu saja Karena kehidupan sosial manusia tidak terlepas dari pendidikan sekolah dan kehidupan di lingkungan Silahkan teman-teman salin jawabannya untuk jawaban yang D Oke teman-teman mungkin sampai sini saja Untuk pembahasan Kunci jawaban PPKN kelas 10 halaman 81 sampai dengan 82 Uji pemahaman bagian 2 unit 2 Jika sekiranya ada yang ingin ditanyakan Silahkan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video Terima kasih telah menonton